Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Putin bentuk pasukan swasta di seluruh Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin membentuk milisi-milisi swasta di seluruh Rusia. Mereka tampaknya menjadi pertahanan terhadap kemungkinan kudeta terhadap pemimpin Rusia. Pemberontakan kelompok Wagner yang dipimpin oleh YFK Niprigozin membuka celah serius dalam pertahanan Putin. Putin pun memutuskan membentuk jaringan perusahaan militer swasta misterius di seluruh Rusia untuk melindungi dirinya dari pemberontakan Wagner lainnya. Rencana untuk perusahaan militer swasta atau perusahaan khusus tercantum dalam undang-undang baru yang menaikkan usia wajib militer Rusia. Ketua Komite Pertahanan Duma Andrei Kartapolov mengatakan langkah ini bertujuan untuk melawan sabotase dan ancaman internal. Behrens Observer, sebuah media Norwegia, mengatakan bahwa tugas unit-unit ini adalah untuk melindungi perbatasan negara, memerangi kelompok-kelompok bersenjata ilegal, dan memerangi sabotase asing serta formasi intelijen serta menumpas ancaman-ancaman dari dalam negeri. Rusia sudah memiliki garda nasional dan Putin dilindungi oleh berbagai lapisan keamanan. Demikian berita terkini terkait Putin bentuk pasukan swasta di seluruh Rusia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jukjabdet, saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih selama sore dan sampai jumpa.